selamat menikmati yaitu penyusunan RPP dan penilaian praktik pencapaian konsep tujuan pembelajarannya pada materi ke-13 ini adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan Anda mampu menyusun rencana pembelajaran dengan strategi pembelajaran pencapaian konsep sesuai format standar yang telah ditetapkan yaitu menggunakan format RPP pada kurikulum 2013 atau yang terbaru yang menggunakan format RPP satu lembar strategi pencapaian konsep seperti yang telah dipelajari atau dipahami pada pertemuan sebelumnya berhasil ketika siswa mampu menyusun makna dari konsep yang diturunkan dari katalistik yang dipelajarinya setelah memberikan contoh dan non-contoh berdasarkan karakteristik umumnya maka kesuksesan strategi pembelajaran ini sangat tergantung pada cara guru dalam memilih konsep yang dimilikinya yang dijelaskan kepada pesadidiknya jadi harus ada indikatornya itu adalah partisipasi pesadidiknya jadi konsep menjadi intinya ini adalah cara gurunya tentunya ketika memaparkannya di dalam RPP perlu memfokuskannya kepada kegiatan pembelajarannya berupa langkah-langkah nah disini metode yang digunakan dalam pembelajaran pencapaian konsep termasuk ceramah dan simulasi ceramah digunakan untuk mencapai konsep kemudian menurut tanggapan siswa itu seperti apa karena kalau dari ceramah itu bisa cara lisan ketika materi yang disampaikan kemudian kita tinjau kembali tanyakan kepada pesadidik apakah sudah paham atau belum kemudian dengan metode ceramah ini guru dapat memberikan penjelasan tambahan berupa contoh dengan berupa selain dengan lisan juga bisa memanfaatkan media-media yang ada seperti gambar atau foto ya atau berupa animasi gitu ya tergantung dari materi yang akan dibahasnya gitu ya dan membuat materi dengan konsep-konsep yang apa atribut-atribut yang kecil ya dimana nanti mereka sendiri yang akan menjabarkannya dari sisi induktifnya gitu ya seperti itu berikutnya RPP contoh RPP-nya tentunya sesuai dengan format ya tadi kita sudah bahas itu pada pertemuan sebelumnya nah dalam kegiatan pembelajarannya seperti apa ya dalam kegiatan pembelajarannya urutannya tentunya pertama itu kan kegiatan awal ya nah langkah pertamanya itu yang akan kita paparkan yang akan kita paparkan di dalam strategi pembelajaran konsep ini yang pertama adalah menyampaikan tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran misalnya tujuan pembelajaran itu adalah menelaah puisi kontemporer gitu ya jadi langsung dipaparkan secara detail tujuannya itu kepada materi apa gitu ya kemudian langkah yang kedua menyampaikan manfaat ya menyampaikan manfaat dan kegunaan pembelajaran dalam pertemuan ini misalnya dengan mempelajari puisi kontemporer siswa akan dapat mengemukkan alasan dibalik proses penciptaan puisi yang meletak belakangi puisi tersebut gitu ya jadi menyampaikan manfaatnya untuk apa selain untuk informasi pengetahuan tapi juga ada hal lain yang mereka nantinya bisa ketahui ketika di lingkungan masyarakat gitu ya itu harus dipaparkan di kegiatan pembelajaran di RPP-nya kemudian langkah yang ketiga itu adalah memperkenalkan strategi pencapaian konsep ini kepada siswa jadi materi itu kita apa namanya kita jelaskan dan kenapa harus menggunakan pencapaian strategi pencapaian konsep ini karena tujuannya supaya apa dan apa dan apa gitu ya tergantung dari apa dari materinya nah misalnya kita akan menyampaikan kita akan memainkan misalnya permainan konsep gitu ya atau dengan menggunakan media yang kita gunakan itu juga bisa gitu ya untuk strategi menyampaikan bahwa pada saat pembelajaran kita saat ini sedang menggunakan strategi pencapaian konsep gitu ya saya nilisan kita juga bisa dengan dengan suatu permainan gitu ya atau games gitu ya seperti itu kemudian pada langkah ketiga ini guru ya harus menganalisis contoh ya contoh yang harus disiapkan ada contoh yang memang disampaikan tapi ada juga contoh yang perlu disembunyikan dulu karena nanti untuk mengecek jadi tidak ditampilkan semuanya karena untuk menstimulus apakah siswa itu mampu menentukan contoh yang berikutnya itu apakah sudah benar atau belum gitu ya jadi nanti baru di akhir guru bisa memunculkan contoh yang dimaksudkan tersebut yang memang disembunyikan terlebih dahulu karena itu adalah salah satu langkah untuk menstimulus konsep yang mereka aper oleh gitu ya kemudian jadi setelah mereka menemukan contoh-contoh yang menurut pengetahuan mereka gitu ya kemudian ditambah dengan contoh yang diberikan oleh guru disitu mereka harus mampu mengungkapkan kembali ya untuk bisa menjelaskan kenapa sih kamu memilih contoh tersebut itu harus diungkapkan dengan menggunakan kata-kata atau kalimatnya sendiri itu menjadi indikator dalam langkah-langkah pembelajaran dengan strategi konsep ini oke hanya tiga langkah yang menjadi inti yang harus dipokuskan dalam memetakan kegiatan inti dalam RPP ketika menggunakan strategi pencapaian konsep ini oke terima kasih itu yang dapat saya sampaikan kita ketemu lagi pada materi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati